Selamat siang Sobat Kicau Mania Jumpa lagi di channel youtube kita Kali ini kita akan Proses Pemantauan ya Sobat Kicau Mania Karena ada beberapa konsumen Atau pelanggan kita ini Mereka minta kita untuk Panen lebih awal Tetapi kita disini Sobat Kicau Mania Sesuai jadwal kita Kita akan panen di usia 1,5 bulan Oke Sobat Kicau Mania ini Seperti kita saksikan di kanan yang satu ini Ini adalah anak temurai Usia 12 hari Mereka sudah Turun gelodok ya semuanya ini Sobat Kicau Mania Di bawah itu Ada dua Bisa kita lihat Sobat Kicau Mania Ada dua ekor Satu ekor lagi Di atas Ini mereka sudah Turun Dari gelodok Oke lanjut di Kandang 2 Sobat Kicau Mania Ya Seperti yang kita lihat Ini 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 anakan murai Kandang 2 Usianya sudah Masuk 22 hari 22 hari Oke Sobat Kicau Mania Ada beberapa hal Penting lainnya Yang ingin kita bahas Ketika kita ingin memulai Untuk loloh indukan Ada 3 Kinci utama Yang harus kita perhatikan Dan persiapkan Yang pertama adalah Kenyamanan kandang Kebersihan kandang Ya Sobat Kicau Mania Kemudian Pola makan yang teratur Dan yang ketiga adalah Jam terbang di kandang Jam terbang di kandang ini Dimasukkan Sobat Kicau Kita harus tepat waktu Stay di kandang ternak Oke Sobat Kicau Mania Ini anakan murai Di kandang 2 Sudah besar Ya Sudah kita pasang ring Satu lagi ada di bawah Oke Kita lanjut ke kandang 3 Sobat Kicau Mania Ini anakan murai Batu Usia 23 hari Ya Sobat Kicau Mania Ini ada sekitar 4 ekor Anakan ya Sobat Kicau Mania Semuanya diloloh induk Kita lihat sama-sama Sobat Kicau Mania Jadi di kandang kita ini Ada 3 kandang yang produksi Semuanya loroh induk Dan rencananya Ini akan kita panen Di umur Satu bulan Setengah Atau 2 bulan Jadi ada Kalau ditotalkan ini Semuanya ada 10 Anakan trotol Yang siap dipanen Mudah-mudahan Semuanya lolos seleksi alam Amin Oke Sobat Kicau Mania Dari pembahasan kita Yang sebelumnya Ini adalah video kelanjutan Dari yang kemarin Sobat Kicau Mania Kandang ini Harus kita bersihkan Minimal 3 bulan Sekali Sobat Kicau Mania Kita bersihkan Kita ganti Tanah atau pasirnya itu Kotorannya kita bersihkan Ini tujuannya adalah Agar kuman-kuman di bawah itu Tidak mengendap di tanah Kemudian Bekas-bekas makanan Yang sudah membusuk Seperti jangkri Itu harus kita ambil ya Sobat Kicau Mania Kita bersihkan Kita buang Jadi benar-benar kesehatan Itu ditentukan oleh Kebersihan kandang Sobat Kicau Mania Kita perhatikan bersama-sama Ini Setelah kita panen nanti Kita panen 10 ekor Anakan murai ini Semua kandang ini Akan kita panen nantinya Satu, dua, tiga Setelah kita panen Langsung kita bersihkan Ini semuanya Nanti di video berikutnya Akan kita Upload lagi ya Video Cara membersihkan Kandang murai batu Kandang ternak Dan cara mengganti pasirnya Sampai benar-benar bersih Sobat Kicau Mania Pembahasan kali ini Cukup sederhana Sobat Kicau Mania ya Tetapi Kita akan menyampaikan Beberapa tips penting ya Yang ada Di peternakan Murai batu Fun Beard Farm Atau yang sering disebut Fun Beard ini ya Di peternakan kita ini Kita lebih mengutamakan Lolo indukan Sobat Kicau Mania Karena beberapa permintaan pelanggan ya Lebih banyak Pembeli ini yang suka Untuk yang lolo indukan Karena Beberapa anakan kita yang sudah kita jual Untuk yang lolo indukan ini Ini ada komentar-komentar yang sangat positif Sobat Kicau ya Jadi untuk di kandang kita ini Alhamdulillah kemarin ada pelanggan kita yang mau sharing ya berbagi cerita Dia bilang Pada saat anakan itu umurnya masuk 2 bulan itu sudah tampak bakal gacor dan fighter Kenapa seperti itu Sobat Kicau Mania Karena pagi-pagi dia mendengar burung itu sudah ngeriwi sudah ngeplong ya Sudah rajin berkicau Ini semua berkat lolo indukan Sobat Kicau Mania Jadi tidak ada salahnya kita Jika ingin membeli murai batu Kita perhatikan dulu bibit, bebet, dan bobotnya Agar kita tahu Untuk kedepannya Kita jangan sampai merasa dirugikan Terutama Lolo indukan ini Sangat bagus sekali Sobat Kicau Mania Untuk membentuk karakter alami murai batu Agar lebih tampil fighter Agresif Dan ninja Oke Sobat Kicau Mania Itu tadi pembahasan kita Buat kalian yang suka dengan video ini Silakan di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin Terima kasih Salam Kicau Mania